partai catur indah tersaji di Paris Prancis tahun 1900 antara heri Nelson Spilsbury versus George Marco partai ini sendiri diawali dengan variasi modern pada pembukaan gambit menteri ditolak selanjutnya gajah hitam ke-7 pion putih E3 hitam rokade pendek kuda putih F3 pion B6 gajah putih D3 Fian Seto gajah di B7 pion makan pion pion makan pion Harry Nelson Spilsbury selanjutnya mengahkan kuda G5 kuda B hitam D7 pion F4 pion hitam C5 pilsbury rokade pendek pion hitam C4 menyerang gajah gajah ke C2 pion hitam A6 menteri F3 pion B5 langkah selanjutnya dari pilsbury adalah menteri ke H3 mulia memantau pion hitam di H7 George Marco merespon dengan mendorong pion ke G6 pion putih F5 pion hitam B4 menyerang kuda pion makan pion kita membalas dengan pion H makan pion disini pilsbury tidak menyelamatkan kuda pilsbury memilih langkah menteri ke H4 pion hitam makan kuda langsung dibalas dengan kuda putih makan kuda D7 dan setelah menteri makan kuda pilsbury meluncurkan benteng makan dan apabila pada posisi ini George Marco merespon dengan gajah makan benteng putih tentu saja akan dibalas dengan gajah makan gajah dan hitam pasti kalah karena alasan itulah pada game aslinya di posisi ini hitam tidak makan benteng putih namun ia memilih mendorong pion ke A5 berusaha mengaktifkan benteng pilsbury kemudian mendorong benteng dengan benteng A ke F1 benteng hitam A6 mengadu benteng akan tetapi pilsbury tak mengirukannya karena pada posisi ini ia mengorbankan gajah makan pion G6 pion hitam makan gajah langsung dibalas dengan benteng makan benteng F8 skak gajah hitam makan gajah hitam makan benteng langsung disambut dengan pertukaran pengorbanan benteng makan gajah F8 kembali skak dan setelah George Marco merespon dengan raja makan benteng pilsbury melakukan skak dengan menteri ke G8 raja maju ke F7 kemudian menteri putih ke G7 lagi-lagi skak jika sekarang raja hitam mencari suaka ke petak E8 maka skak mat dalam satu langkah dengan menteri ke G8 atau apabila pada posisi ini raja hitam mencoba menyelamatkan diri ke petak E6 lagi-lagi skak mat dalam satu langkah pada game aslinya di posisi ini George Marco mencoba bertahan dengan langkah raja ke F8 yang langsung disambut oleh pilsbury dengan menteri makan menteri dan pada posisi ini George Marco terpaksa menyerah karena pada posisi ini Heidi Nelson pilsbury mengancam skak mat hanya dalam dua langkah dan naasnya tak ada yang bisa dilakukan oleh hitam untuk mencegah skak mat tersebut selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati